Intro Halo guys, welcome back bersama saya Welcome back to my channel ya Halo, bersama saya Roby dan Putra dari bagikort.com Kali ini kita masuk ke instruksi pengulangan pada WhatsApp penguat nama java Langsung saja, oke, perkenalan terlebih dahulu Di bahasa pemrograman java itu pengulangan ada 3 Yang pertama itu adalah for, dan kedua ada while, dan ketiga ada 2 Apa perbedaan dari ketiganya? Kita akan bahas di live selanjutnya Oke, di for, pengulangannya itu beraturan, alias kita bisa mengetahui nilai awal, kondisi, sama nilai kenaikannya Contoh seperti pada slide, itu ada for, in a, sama dengan 0, a lebih kecil daripada 10, a plus plus Jadi artinya seperti ini Nilai awalnya itu a nya 10 Kemudian kondisinya akan berhenti ketika dia a nya lebih dari pada 10 Dan ini akan diperulangkan secara plus plus, alias A plus 1 Jadi nanti outputnya itu sistem output 9, 0, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 9 Selanjutnya ada while, dimana perulangan ini membutuhkan kondisi awal, dan kapan dia berakhir Bentuk kondisinya seperti ini, while kondisinya, kapan dia akan berakhir, terus perulangannya Di situ sama, kondisinya A lebih besar daripada B Dan dia bakal menampilkan hal yang sama, kayak for, in Dan yang ketiga, itu ada do Pengulangan ini hampir sama, kayak while Namun, dia perulangannya ada di awal, dan kondisinya ada di akhir Seperti pada contoh, itu ada do Perulangannya, system.outline, hello Kemudian dia akan berhenti ketika A lebih besar daripada do Outputnya juga sama Halo, 0, sampai dengan 9 Oke, langsung saja silahkan buka IDA-nya Di sini saya masih menggunakan yang penting Nah, di sini saya sudah membuat beberapa code decode Decode, decode kemarin Kemarin kita masuk ke switch Jadi sekarang kita masuk di pengulangan Ini kalau saya buka semua, pasti error Nah, untuk for, pengulangannya seperti ini Nilai kondisi awal Terus kondisinya kapan dia berhenti Sama perulangannya Nah, kalau kita run Dan, teselnya jadi kayak gini 0, 1, 2, 3 Perulangan ini lebih cocok Jika kalian menemukan suatu kondisi yang beraturan Yang kedua ada while Oh iya, ini kalian bisa deklarasikan di awal Bisa juga di dalam sini Misal kayak gini Oke, sama dengan 0 Di sini ada push Juga bisa Kayak gini Ini ini saya tutup Yang kedua ada pengulangan while Berbeda dengan yang pertama Pengulangan while Saya bikin variable-nya ada 2 Ada A sama dengan 0 Ada B sama dengan 10 Jadi kondisinya akan berhenti Dia mengetahui dulu kondisinya Jadi kapan ya saya dihenti Nah, kalau kondisinya udah sampai A Lebih besar daripada B Maka kondisinya baru akan berhenti Nah, sedangkan perulangannya Atau incrementnya Itu ada di dalam perulangan itu sendiri Outputnya pun sama Kayak yang 4 tadi 0, 1, 2, 3, sampai 9 Dan yang terakhir Perulangan do while Dimana perulangannya dilakukan di awal Kemudian baru mengecek kondisinya Ini hampir sama kayak while Namun dia terbalik Jadi dia perulangan dulu Terus baru ngecek Sudah masuk ke kondisi atau belum Kalau belum, dia tetap lah Hasilnya pun sama Tetap kayak tadi 0, 0, sampai dengan 9 Nah, jika kalian ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Untuk sebagai PR Atau uji coba Kalian bisa menggunakan integer Eh, kalian bisa menggunakan for While sama do while Di perulangan dengan menggunakan g-frame form Mungkin minggu depan kita akan membahas Bagaimana membuat suatu tampilan di NetBean Oke, demikianlah tutorial ini Lebih dan kurang saya mohon maaf Jika ada pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Dan see you guys Dadah Jangan lupa Jangan lupa subscribe ya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax